Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan Sebuah materi yang terkait dengan Proses pendaptaran Sertifikat Tanah Yang pertama ingin saya sampaikan adalah Terkait dengan kegiatan PTSL Pendaptaran Tanah Sistematis Lengkap Jadi di dalam kegiatan ini sebetulnya Kita bisa melihatnya Bahwa kegiatan ini Dilaksanakan sesuai dengan Tahun anggaran Jadi kalau kegiatan ini dianggarkan pada Tahun 2023 Artinya harus selesai 2023, kecuali Pada saat penyerahannya Diperlukan waktu Beberapa bulan Di tahun berikutnya, tapi itu pun Ketika ada Penambahan anggaran Atau ada penyesuaian Karena mungkin Perlu penyelesaian Dalam proses-proses akhirnya Jadi itu pun Kemungkinan tidak akan Melebihi Di dua tahun Kalau Kegiatannya itu Dilaksanakan Di awal Tahun 2023 Contohnya seperti itu Jadi kalau 2023 Dimulai Prosesnya Seharusnya Di 2023 Desember itu sudah selesai Kalaupun ada Kelanjutannya Di 2024 Dan disitu Harus tegas juga Sebetulnya Bahwa Ini prosesnya Bisa disertifikatkan Ataukah tidak Atau ini dalam Prosesnya Mungkin tidak bisa dilanjutkan Karena ada Beberapa hal Karena ada sengketa Atau Tanahnya tersebut Memang Bukan tanah miliknya Didaptarkan Otomatis Tidak bisa diberikan Sertifikat Namun itu semua Perlu ada kejelasan Dan kejelasan itu Diperoleh dimana Ini yang dipertanyakan Oleh Beberapa Penanya Di Channel ini Jadi saya sampaikan Disini bahwa Jika Sudah Tiga Empat Atau lima tahun Berlalu Kemudian Belum ada Informasinya Itu kemana Bertanya Bertanya Tentunya Tanyalah Ke kantor Pertanahan Setempat Apakah di kantor Pertanahan Itu Masih Di proses Ataukah Dia sudah Ditutup Karena memang Ada permasalahan Dengan pendaptarannya Sehingga Tidak dapat Dilanjutkan Prosesnya Tinggal informasinya itu Apakah sampai Ataukah tidak Kepada masyarakat Kemudian Bagaimana Jika Ternyata Sudah selesai Nah Ini juga Dari permasalahan Kadang Ada yang Sudah selesai Namun Belum sampai Ketangan Masyarakat Ini juga Perlu ditanyakan Kalau memang Sudah selesai Di kantor Pertanahannya Ditanyakan Siapa Yang mengambilnya Karena ada juga Yang mengambilnya itu Melalui surat kuasa Nah ketika surat kuasa Ternyata kuasanya Tidak menyerahkan Contoh Dititipkan Kepada aparat desa Misalnya Dan aparat desanya Tidak langsung menyerahkan Kepada Pemiliknya Atau Dititipkan Atau dikuasakan Kepada saudaranya Nah saudaranya Tidak menyerahkannya Sehingga Yang pemiliknya Yang aslinya Bingung Ini dimana Selesai ataukah tidak Nah ini harus dipastikan Jadi kalau sudah Tiga tahun Itu Atau empat tahun Ternyata belum selesai Karena ada beberapa Pernanya Menanyakan Yang dari tahun 2020 Dan 2021 Sekarang 2024 Ini dimana prosesnya Sementara Yang bersangkutan Tetap berharap Maka Jika Memang terjadi Seperti ini Saran saya Sebaiknya Tanyakan Ke kantor Pertanahan setempat Dengan membawa Bukti Waktu penyerahan Berkasnya Dan disinilah pentingnya Ketika Proses pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap Itu Jika Bapak dan Ibu Menyerahkan berkas Minta tanda terimanya Siapa yang menerimanya Kemudian apakah Itu sudah masuk Nanti ke Pemprosesan Di kantor Pertanahan Ataukah Itu hanya Dititipkan saja Karena jangan sampai Dititipkan Ternyata tidak diproses Sementara Bapak dan Ibu Terus menunggu Menunggu sekian lama Akhirnya Menyalahkan kepada Kantor Pertanahan Atau Kepada Desa Berkasih Karena ini tidak selesai Maka saran saya Jika Terjadi Sudah Tiga atau empat tahun Ternyata belum ada Informasi Coba tanyakan langsung Ke kantor Pertanahan setempat Setelah itu Setelah ada informasi Apakah dilanjut Ataukah tidak Selanjutnya Jika Tidak ada Kenapa Tentu ada alasannya Jika sudah Dimana Sertifikatnya Apakah masih di kantor Pertanahan Karena belum diambil Ataukah dikuasanya Atau masih di Aparat yang Sedang Memprosesnya dulu Sehingga tidak Disampaikan Kepada pemiliknya Kalau seperti itu Dicari Siapa yang Ngerimanya Baru diambil Kalau yang Kuasanya ternyata Mempersulit Berarti sebetulnya Yang masalah di Kuasanya Atau meminta Uang yang cukup banyak Yang tidak wajar Ya sebetulnya Bisa dilaporkan Karena itu tidak sesuai Dengan Yang seharusnya Kecuali Kalau biayanya memang Biaya sesuai dengan ketentuan Dan Mungkin Dalam batas-batas kewajaran Karena ada beberapa yang Di luar batas kewajaran Sehingga Yang dipersalahkan adalah Kantor Padahal Oknum Atau Ada Kuasanya Nah jika itu pun Masalahnya adalah di kantor Segera Bisa diproses Karena mungkin ada Beberapa hal Atau berkas yang Keliru Atau kurang Nah ini Perlu diselesaikan Sehingga Prosesnya akan Lanjut Itu mungkin untuk yang Sudah sekian lama Ternyata kok belum selesai Pastikan Nah kalau misalkan Yang Sedang Misalkan sedang proses sekarang nih 2024 Masih proses untuk Menaptaan tanah sistem Masih lengkap Ya ini Pastikan ketika menyerahkan Berkas-berkas itu Ada tanda terimanya Jadi ada yang bertanggung jawab Jika terjadi sesuatu Dan pastikan juga Informasinya juga terus Kita update Sampai sejauh mana Batasnya Tentunya Tetap ada tadi Tahun anggaran Jadi kalau untuk PTSL Dibatasi dengan Tahun anggaran Seperti itu Dan jika mungkin Agak berlanjut Mungkin juga tidak akan Terlalu lama Karena itu Hanya proses pencerahannya saja Sementara itu Saya bisa Jawab untuk Pertanyaan yang Menanyakan tentang Kenapa Sangat lama Proses PTSL Dan tidak ada informasinya Jadi jawabannya seperti itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh